Halo guys kembali lagi di setiawan way kali ini kita akan rilis ini guys Murai Irian nah ini spesial ya guys karena tadi dapet challenge dari subscriber kita salah satunya salah satu subscriber kita jadi Bang coba dong ini bikin konten yang agak nyeleneh gitu nah ini ini dibikin gini guys karena tadi sih rambutnya udah agak panjang jadi coba-coba cek begini ya ya iseng iseng aja lah nah next guys kita akan riliskan Murai Papua kita ke aviari dan kita pantau guys adaptasinya burung-burung itu tapi di kandang sih dia udah kemarin kan kita kasih pur juga nih kita kasih pur purnya sudah dimakan guys jadi dia sudah bisa adaptasi sudah bagus udah aman lah maksudnya kalau dipelera di dalam kandang cuman ini akan kita rilis guys biar-biar lebih bebas lah lebih leluasa kalau di aviari begitu kita lepaskan di dekat kandang jangkrik saja ya guys biar dia nanti kita lepaskan di dekat kandang jangkrik saja ya guys biar dia nanti kalau ini bisa adaptasi cari makan sendiri dia sudah tahu tempatnya yang buat cari cakri guys nah turun 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 angin baru gede nih di aviari kita untuk nama latin dari burung ini adalah rakyat Tyler Treppy guys dia masuk di status konservasi list concern atau yang beresiko rendah tetapi itu update-an tahun 2001 ya guys untuk tahun 2021 sekarang yang kemarin tuh kita pernah lihat di pasar ada dipasang burung ini sudah masuk status dilindungi guys nah untuk klasifikasinya dia masuk di Kingdom Animalia film kordata kelas Aves order paseri formes family corvidae genus kripsirina nah nama binominalnya adalah kripsirinathermia nah guys ini untuk nama lain dari kucica hutan atau murai yang kita kenal sekarang ini itu masuk di family mucicapidae genus kopsikus dan nama binominalnya adalah kopsikus malabaricus ini beda jauh guys sama burung deot atau burung tangkar centrong ini atau nama lainnya adalah murai irian mereka itu sudah beda genus dan beda family ataupun spesies dari segi makanannya pun juga lain guys nah jadi begini mungkin mereka itu menamakan murai irian itu karena ini guys kebanyakan burung-burung cantik itu kan berasal dari Papua atau yang dulu kita kenal irian itu guys makanya ini kan burung terlihat eksotis guys mata biru bulu mengkilap dan ekor panjang itu mungkin karena ini guys makanya mereka menyebutnya murai irian atau yang bisa orang lain bilang itu burung-burung surga yang berasal dari irian nah ada juga yang bilang burung deot burung deot itu berasal karena suaranya yang deot-deot begitu nah guys berikut adalah foto-foto dari burung murai irian guys mereka itu begitu indah begitu cantik nah bisa kalian lihat sendiri kan di foto-foto itu nah walaupun ini namanya murai Papua guys tetapi kita bisa temukan burung ini di seluruh Indonesia guys termasuk di pulau Bali dan sudah-sudah besar guys nah kita juga bisa temukan di Myanmar, Thailand, dan juga Asia Tenggara guys jadi burung-burung ini sudah tersebar luas ya guys burung ini pertama kali diperkenalkan oleh Francois Marie Daudine seorang ahli biologi yang berkebangsaan Perancis pada tahun 1800 nah jadi kalian bisa lihat sendiri disitu guys dia adalah seorang penemu yang mengklasifikasikan pertama kali burung murai Papua ini guys nah walaupun status konservasi kemarin itu dia masih ini tapi karena perburuan yang terlalu banyak makanya mereka menjadi ini guys rentan di alam liarnya stoknya sudah menipis karena mereka berburu-burung ini untuk dipelihara sebagai hiasan rumah guys tapi kalau untuk suara ini kicau dia cuma monotone cuma suara-suara lokal saja jadi deot-deot suara panggilan sama suara alam saja guys jadi tidak cocok kalau bagi kalian pecinta kicau mania nah jadi begitu guys ini adalah nama pasar untuk murai Papua, murai deot, atau murai irian ini untuk namanya adalah tangkar centrong nah jadi terserah kalian guys mau mengklarifikasikan dia ke jenis mana tetapi yang jelas dia tidak satu spesies dengan murai semacam murai Kalimantan, murai Medan, atau murai yang buat lomba itu ya guys nah jadi mereka itu berbeda kesimpulannya begitu sekian dulu pembahasan kita mengenai murai Papua ini kita akan patau selanjutnya di sesi-sesi harian api hari kita guys oke terima kasih salam lestari